Pak SBY termakan dengan statement yang dibuat oleh Deni Indrayana. Saya tahu mereka satu pihak. Deni Indrayana pernah jadi stafakri dari Presiden SBY dan juga pernah diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Pak SBY. Cuma sayangnya sekelas orang SBY kenapa akhirnya termakan dengan provokasi yang ditebarkan oleh Deni Indrayana. Jadi saran saya kepada Pak SBY karena Bapak adalah mantan Presiden bijaklah dalam membangun narasi di ruang publik karena itu akan bisa mempengaruhi orang lain dan mungkin kalau ternyata keputusannya tidak seperti itu itu akan menjadi bumerang dan mendegradasi kapasitas seorang mantan Presiden. Itu ingin saya sampaikan. Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia kali ini saya mohon maaf terpaksa memberikan Opini atau Komentar terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Ada dua hal yang ingin saya komentari dari Pak SBY. Yang pertama adalah terkait komentar beliau terhadap provokasi dari Deni Indrayana bahwa seolah-olah MK sudah pasti memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Yang kedua adalah, ini juga provokasi dari Deni Indrayana juga menurut saya. Yang kedua adalah tentang upaya PK atau peninjuan kembali yang dilakukan oleh kelompok Pak Muldoko di Mahkamah Agung. Kemarin saya sudah menyampaikan opini saya terkait dengan cuitan dari Deni Indrayana dan saya menyayangkan karena seolah-olah Deni Indrayana jadi akhli nujung, provokator menurut saya. Jadi ini berbahaya. Dan ternyata terbukti Pak SBY termakan dengan statement yang dibuat oleh Deni Indrayana. Saya tahu mereka satu pihak. Deni Indrayana pernah jadi staff akhli dari Presiden SBY dan juga pernah diangkat menjadi wakil menteri hukum dan HAM di era Pak SBY. Cuma sayangnya sekelas orang SBY kenapa akhirnya termakan dengan provokasi yang ditebarkan oleh Deni Indrayana. Beliau mengatakan bahwa kalau terjadi MK memutuskan sistem pemilu adalah proporsional tertutup, beliau mengatakan akan terjadi keos politik di Indonesia. Ini menurut saya gegabah disampaikan oleh Pak SBY karena ini terkesan ada provokasi. Kalau Pak SBY menyatakan tidak setuju dengan sistem pemilu, profil yang tertutup itu haknya beliau. Tapi jangan sudah memastikan akan terjadi keos. Ini menurut saya akan memprovokasi orang lain. Apalagi kita tahu keputusan itu belum pernah disampaikan oleh MK karena persidakannya masih berjalan. Dan saya juga membaca cuitan dari Pak Anasur Baningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau mengatakan bahwa Pak SBY lupa tahun 2009, MK juga memutuskan sistem pemilu tertutup aman-aman saja. Jadi Pak SBY jangan memprovokasi masyarakat lah. Masyarakat ini pengen pemilu ini berjalan dengan happy, bahagia, damai, karena ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi kita. Jangan kemudian elit-elit ini termasuk Pak SBY memprovokasi masyarakat atau memprovokasi elit-elit politik yang lain untuk berkomentar. Oh, putusannya belum ada. Kalau tidak bersetuju, ya boleh. Nanti kita lawan rame-rame, istilahnya begitu. Tapi jangan terus sudah pasti menebak bahwa putusannya seperti ini, kemudian akan terjadi chaos. Ini menurut saya sangat provokatif. Dan menurut saya tidak layak disampaikan oleh seorang mantan presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan upaya PK dari kelompok Pak Muldoko terkait dengan Partai Demokrat. Ini pun juga cuitan dari Dini Inderayana. Bahwa seolah-olah Mahkamah Agung pasti mengabulkan PK dari Pak Muldoko. Aneh bena ajaib. Majelis hakimnya saja belum ditunjuk oleh MA, tapi Dini Inderayana sudah sok menjadi akli nujum, sudah memastikan bahwa akan dikabulkan. Dan yang membuat saya semakin sedih, seorang SBY dalam kapasitas mantan presiden termakan dengan omongannya Dini Inderayana. Berproseslah sesuai dengan hukum. Kita mengikuti. Jangan terus menebak, terus kemudian menjudge, menghakimi seolah-olah MA pasti akan mengabulkan PK-nya. Belum tentu. Jadi tidak ada intervensi di MA oleh siapapun. Saya punya keyakinan Pak Muldoko pun tidak akan mengintervensi MA. Tapi kalau beliau dan kawan-kawan mengajukan PK, itu kan hak hukum dari yang bersangkutan. Tidak boleh kita lawan. Apakah diterima atau tidak, itu MA yang memutuskan. Dan sekarang masih bergulir. PK saja baru diajukan ke MA tanggal 15 Mei. Masih beberapa hari yang lalu. Jadi bagaimana seorang Dini Inderayana bisa menebak bahwa MA akan mengabulkan PK-nya Pak Muldoko. Dan bagaimana mungkin seorang SBY termakan provokasi dari Dini Inderayana. Dan tolong Pak SBY jangan menuduh kesana kemari. Seolah-olah upaya PK ini diristui oleh pemerintah. Belum tentu. Pak Jokowi belum pernah sekalipun saya mendengar mendukung Pak Muldoko dalam proses pengambilan partai demokrat. Jangan kegeeran seolah-olah ada upaya besar untuk menjegal partai demokrat. Tidak ada gerakan seperti itu. Kalaupun itu terjadi internal partai demokrat dengan kelompoknya Pak Muldoko biarlah berproses secara hukum. Rakyat akan melihat. Dan kebetulan saya bukan kader demokrat, bukan sipatisan demokrat. Jadi saya bingung ini. Kenapa Pak SBY mematik kegaduhan di ruang publik dengan seolah-olah sudah pasti putusan MK begini, putusan MA begini. Jadi menurut saya sangat tidak elegan. Jadi saran saya kepada Pak SBY karena Bapak adalah mantan presiden, bijaklah dalam membangun narasi di ruang publik. Karena itu akan bisa mempengaruhi orang lain. Dan mungkin kalau ternyata keputusannya tidak seperti itu, itu akan menjadi bumerang dan mendegradasi kapasitas seorang mantan presiden. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Anda telah mengikuti opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya, Rudy Eskampan. Terima kasih telah menonton!